Tongkat Komando Batalion Infanteri Pararider 501 Bajrayuda Madiun resmi berganti. Serah terima jabatan dipimpin dan berigrif Pararider 18 Trisulak Kostrat, Kolonel Infanteri Igusti Bagusputu, Wijangsa. Serah terima jabatan dari Letkol Infanteri Arva Yuda Prasetya kepada Mayor Infanteri Arief Vidianto dilaksanakan di lapangan Mayonif Pararider 501 Bajrayuda pada selasa siang. Letkol Infanteri Arva Yuda Prasetya kini dipromosikan menjadi Komandan Kodim 1503 Tual, Maluku. Sementara itu, Mayor Infanteri Arief Vidianto sebelumnya menjabat staf operasi di Mako Kostrat, Jakarta. Letkol Infanteri Arva mengatakan selama bertugas di Yonif Pararider 501 Bajrayuda Madiun sekitar 17 bulan banyak kesan yang ia dapatkan. Bahkan kelancaran tugas yang diemban prajurit selama bertugas sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan Satgas PAMTAS penyangga mobile RIPNG beberapa waktu lalu tidak lepas dari dukungan dan doa masyarakat. Sementara itu, Mayor Infanteri Arief Vidianto menyatakan akan terus meningkatkan prestasi yang ada. Kesan tersendiri secara internal, saya bangga menjadi pasukan, bagian dari pasukan Batalion Infanteri Pararider 501 Bajrayuda yang memang pasukannya solid, kemudian loyal, berdedikasi tinggi, tidak pernah mengenal menyerah, tidak ada yang namanya putus asa semuanya. Itu kesan yang saya alami selama bergabung dengan seluruh anggota yang berada di 501. Luar biasa, kesan yang saya dapatkan pertama kali saya masuk di Mako 501 merupakan satuan yang sudah banyak malang melintang di daerah operasi, baik dari timur-timur, Aceh, maupun kemarin Papua. Kemudian secara umum juga saya sangat terkesan oleh Kota Madiun yang suasananya ramah, hangat, dan saling bekerjasama antara penduduk aparatur negara dan aparat pemerintahan sangat terasa sekali. Sementara itu, dan beri gif para rider 18 Trisula Kostrat Kolonel Infanteri Igusti Bagus Putu Wiyangsa berpesan agar para pejabat yang baru dapat bersinergi dengan semua stakeholder. Selain itu, juga mengedepankan sikap humanis ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persasi untuk dari segi profesionalisme tugas, kukulan, sebelum dan yang lama Pak Arpa meninggalkan satuan ini, beliau diberikan kehormatan untuk memimpin sebatalan ini bertugas di Papua. Di dalam rangka menjaga kondisi, memulihkan kondisi yang tidak stabil di sana. Seperti kita ketahui sebelumnya, mungkin kena rekan juga monitor sebelum satuan ini masuk di Intan Jaya, bagaimana kondisinya di sana, di mana masyarakat sangat mencekam, kemudian rekonomi yang tidak berjalan sama sekali. Akhirnya satuan yang lama itu ditarik, digantikan oleh satuan di manual 1, pas berlangsung-langsung sampai satuan ini meninggalkan tempat di sana, masyarakat sudah normal.